Baik, saya akan memulai argumentasi saya dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Radiansah dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong. Argumentasi saya yang pada kali ini dengan musim, Dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya berundang menghukum segala bentuk perundungan yang terjadi di luar sekolah. Harus kita tinjau terlebih dahulu bagaimana situasi dan kondisi perundungan atau tindak kejahatan ini terjadi. Apabila terjadi di sebuah lingkungan sekolah atau di dalam pagar sekolah, bahwasannya yang berpuasa penuh menyelesaikan permasalahan ini adalah Dewan Guru dan juga para pimpinan-pimpinan yang ada di dalam institusi. Berikutnya, apabila terjadi di sebuah lingkungan masyarakat tempat pelaku tinggal, yang turut andil menyelesaikan sebuah permasalahan ini adalah orang tua dan juga masyarakat sekitar. Namun, apabila terjadi di lingkungan masyarakat, di luar kuasa dari orang tua yang dapat menyelesaikan ini hanyalah negara atau pemerintah yang berpuasa. Selanjutnya, harus kita ketahui perundungan ini merupakan dasar fundamental awal mula dari sebuah kejahatan besar lainnya. Harus juga kita ketahui bahwasannya sekolah memiliki tugas dan fungsi secara fundamental, yaitu memberikan pelayanan, membimbing dan mendidik generasi bangsa untuk mempunyai ahlak dan etika yang baik dan juga memiliki akademik yang mampu bersaing di luar daripada kemampuan itu sendiri. Di dalam tubuh konstitusi, setiap warga negara berhak mendapatkan hak keamanan dan juga hak kenyamanan. Ketika sebuah perundungan ini terjadi di luar daripada lingkungan sekolah, mereka harus menyelesaikan sebuah persoalan ini secara baik dan benar. Mengapa demikian? Bahwasannya pelaku perundungan melakukan hal tersebut secara sadar dengan adanya sebuah kesempatan. Ketika pelaku sadar, ketika pelaku dengan sadar melakukan tindak kejahatan ini dan dapat merupakan si korban, pelaku juga harus dihukum setimpal dengan apa yang dirasakan oleh korban. Begitupun sebaliknya, apabila terjadi di sebuah lingkungan sekolah, guru juga harus bisa berperan adil dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apa yang dirasakan si korban juga harus dirasakan oleh si pelaku, sehingga nantinya tidak ada lagi regenerasi para pelaku-pelaku perundungan di kemudian hari atau masa yang akan datang. Dengan sebuah penyelesaian yang dirasa setimpal dan mampu mencegah terjadinya sebuah perundungan ini terjadi lagi di masa yang akan datang, banyak para pemuda-pemudi atau para calon pelaku untuk tidak melanjutkan atau tidak berinisiatif melakukan ketindak kejahatan perundungan ini. Karena dirasa... Karena dirasa... Mohon maaf... Karena dirasa... Hukuman yang diberikan ini sangat memberatkan si pelaku. Contoh saja, apabila si pelaku ini melakukan perundungan dalam bentuk verbal atau kata-kata dengan dihukum lebih dari apa yang dipikirkan oleh si pelaku, tentu saja sangat merugikan si pelaku. Contoh, bisa di-DO, bisa di-score dalam waktu yang sudah ditentukan. Namun apabila terjadi di sebuah lingkungan masyarakat, si pelaku akan mendapat stigma atau camburuk dari masyarakat ketika melakukan sebuah perundungan atau sebuah tindak kejahatan ini di lingkungan masyarakat. Namun apabila terjadi di lingkungan masyarakat dan di luar dari kontrol orang tua, perlu adanya siasat dari pemerintah atau negara dengan menghadakan atau membentuk suatu peradilan anak di bawah umur. Ketika adanya sebuah peradilan anak di bawah umur ini, kami rasa tindak kejahatan perundungan ini akan mudah diminimalisir. Edukasi-edukasi yang diberikan apabila perundungan ini belum tereksplor, bisa saja diminimalisir dengan sebuah edukasi yang diberikan kepada setiap anak-anak yang ada di lingkungan masyarakat ataupun anak-anak yang ada di lingkungan sekolah. Namun apabila sebuah tindak kejahatan perundungan ini sudah tereksplor keluar dan sudah tidak mungkin lagi untuk melakukan dengan cara edukasi, perlu adanya tindakan atau hukuman yang setipal. Sudah seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya sekolah atau instansi terkait, masyarakat dan juga keluarga harus memberikan efek jelah sehingga pelaku ini tidak melakukan kejahatan yang sama di kemudian hari. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!